Sikap terbaik dalam menghadapi kondisi umat Islam yang muncul sekarang, misalnya di dalam negeri, carut maruh politik sehingga ada terpecah. Di luar negeri ada peperangan, pembunuhan. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Pertama, sikapi dengan kita berdoa kepada Allah SWT dalam kebaikan. Itu poinnya. Berdoa. Ini poin pertama. Minimal, kita mohon kebaikan dunia, mohon kebaikan akhirat, memberikan petunjuk oleh Allah SWT. Banyak doa yang disampaikan dalam Al-Quran. Misal, kita bisa ambil Al-Quran surah kedua ayat 201. Itu doa yang paling antum populer, antum pahami. Apa doa yang paling disukai? Yang paling populer, favorit? Rabbana atina fid dunya, khasana fil akhirati, khasana waqina azabannara. Doa apa itu? Oh, masalah. Itu punya istilah sendiri. Orang Arab pun gak tahu istilah itu. Ada doa sapu jagad, ada doa jagad gak ada sapunya, ada doa sapu gak ada jagadnya, cuma antum yang tahulah. Jadi, kita berdoa dalam kebaikan. Doa kan dulu. Kemudian, kita minta perbaikan-perbaikan di situ. Seperti doa Nabi Ibrahim misalnya. Koran surah kedua al-Baqarah ayat 100, 26. Posisi paling kanan sebelah bawah. Seperti Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah. Beliau katakan, Ya Allah berkahi kota ini. Anugerahkan keberkahan darimu, Ya Allah. Jadikan makmur dan sebagainya. Kemudian, kalau merasa ada kezoliman di situ, kalau ada kesalahan yang meluas, antum ingin minta ampun, Al-Baqarah 286. Pertama, jangan mencelah. Kita berdoa dulu. Kalau kesalahan ada dalam sikap pemimpin misalnya, doakan pemimpin supaya dapat hidayah. Kemudian, dorong orang-orang baik untuk menasehati. Dan ikuti ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai melanggar aturan dengan cara yang tidak tepat. Jelasin di sini ya. Kalau sudah demikian terjadi, lalu kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Misalnya, kalau ada harta benda untuk bantu, ya berikan hartanya. Infak misalnya, Koran Surah ke-2 ayat 215. Dengan zakat misalnya, Koran Surah ke-9 ayat ke-60. Dengan sodakoh bisa anda keluarkan, silahkan. Ada banyak poin-poin yang bisa kita lakukan dengan itu. Dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah SWT sebagai pahala yang baik. Sudah? Sudah? Ustaz doa itu adalah selema-lemahnya iman dan senjatanya umat mumin. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Apa yang mau disikapi? Kalau antum katakan selema-lemahnya iman, sikapinya kenapa iman antum masih lemah? Selemah-lemah iman yang dimaksudkan, ini hadisnya jangan dipotong-potong ya. Yang dimaksudkan, Manro' aminkumun kara. Itu mungkin hadisnya. Di hadis muslim, nomor hadis ke-49. Hadis muslim, nomor hadis ke-49. Manro' aminkumun kara faliyogayir biyadi. Kalau anda melihat kemungkaran terjadi, sesuatu yang buruk, maka rubah dengan kekuatannya. Kalau antum punya kekuatan, rubah itu. Antum misalnya, mohon maaf, sekarang kerja di keamanan. Ada yang polisi, ada yang tentara. Sesuatu terjadi. Itu pahala antum ada di situ. Niatkan karena Allah. Jangan cuma niat karena jadi petugas saja. Tidak. Tidak niatkan karena Allah. Bismillah, karena Allah. Ayo. Dengan kekuatan antum. Silahkan. Kemudian, Aubi Lisan nih. Dengan lisannya. Tidak bisa kemudian menggunakan dengan tangannya. Antum gunakan dengan lisannya. Nasihati dalam kebaikan. Orang tua lihat anak salah, nasihati dengan kebaikan. Suami lihat istri salah, nasihati dengan kebaikan. Tapi tidak sedikit kemudian, orang-orang memiliki kesalahan, antum dengan tangan sulit, dengan Lisan susah, maka di situ setidaknya dengan doa. Dengan doa. Dan itu yang paling kecil. Yang paling rendah. Artinya kalau antum gak bisa berdoa saja, iman antum lemah sekali di situ. Lemah. Apalagi kalau dengan mencela misalnya. Sudah dengan kekuatan gak bisa, dengan harta gak bisa, dengan nasihat gak mampu, mendoakan pun gak mau. Eh mencela. Antum sehat. Ini ada orang di Palestina disiksa, ada orang di Suri yang gak bisa, Masya Allah, macam-macam. Tiba-tiba datang seseorang, gelarnya tinggi, S1, S2, S3, sampai ada yang S-nya banyak, sampai demikian dinginnya. Masya Allah. Sikapnya begitu luar biasa. Ya orang yang berjuang di celah, orang yang berinfak di celah, orang yang mendoakan di celah, ini antum mencela kemana-mana. Nantum siapa sih sebetulnya? Baik. Halo, jelas? Kamu ingat. Terima kasih. Like dan subscribe. 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 Like dan subscribe.